kalau dilihat dari progress yang bencana kan tanggal 11 di kuning start nih kira-kira ini sudah berapa persen namanya progress dari prototype kedua jadi ini tuh sebenarnya hampir sama jadi banyak disana yang harus disembunyakan lagi di titik lemahkan dua tahun kemarin saya membaiki disini di prototype ini mungkin sekarang ini ujiannya sekarang dimaksimalin di prototype nanti di lapangan dari biar tinggal skala nya tinggal di berpisah lagi jadi prototype ini ukurannya sudah kurang gerak dan sudut-sudutnya sudah 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 hampir berpisah untuk disesankan nah jadi tim dibayar ikutin ini dan salah memperbayar satu kali sudutnya sudah termasuk sepionil menggunakan ini apa namanya hidrolik ya kalau kita lihat di Denpasar itu mungkin kalau menggunakan tekno itu banyak ya kan kita tahu yang kemarin pakai benar-benar pakai suara sensor atau langsung rotasi sudah banyak otomatis kan sudah ada lah istilahnya titang putih penggunaan dari jelek sama bagus penggunaan langsung kelemahan dan kelebihan dari penggunaan hidrolik setelah berapa berapa periode sudah nanggu pakai hidrolik di waktu ya jadi dari sana sudah sudah kelihatan lah ya kira-kira di tahun ini apa kelemahan yang berdahulu sebenarnya apa ya kelemahan kemarin kemarin itu berbeda jadi tahun pertama sudah itu logikanya kita mengangkat nah jadi dari 2 tahun yang kemarin sama 1 tahun kemarin kelemahannya beda-beda pada dasarnya sumedang itu gravitasinya itu lebih ringan karena logikanya kayak gini kita mengangkat mengangkat benda ke atas ketimbang kita mengangkat benda seperti tuas ya gravitasi gini mengungkit ya mengungkit dia bebannya beda nah kelemahan di sumedang kemarin itu karena bearing yang kita pakai itu pakai bearing yang ada bau nak terot-terot gitu jadi bearing fleksibel itu ada salah satu bearing yang harusnya connect dia pisah itu dah karena fleksibelnya itu membuat dia apa namanya jatuh jatuhnya itu bukan patah karena karena ada fleksibel bearingnya itu yang membuat dia tidak membincar gitu nah kelemahan di sumo karno itu memang sih saya sengaja mencoba gerak yang agak ekstrim kata gini jadi kita mengangkat tuh kan gravitasinya berat mengandalkan tenaga hidrolik nah sekarang yang kalah itu bukan hidrolik yang kalah itu pertama pipa pipa di sebelah sini karena rangkaian yang saya buat kemarin itu salahnya enggak enggak apa enggak dari besar mengecil-mengecil-mengecil gitu jadi harusnya kita harusnya saya kemarin itu membuat dari konstruksi paling bawah itu istilahnya kayak antena atau palos paling bawah tingkatnya gajin-gecil jadi kekuatannya tuh itu pun kalau dia akan agak pegas atau ratah bagian atas gitu nah ini bagian bawahnya karena rata kekuatannya jebol bagian bawah masalah hidroliknya hidroliknya tuh enggak ada masalah luar tergantung dari listrik ya nah jadikan itu sudah dua kesalahan dua pula pembelajaran yang harus dimaksimalin lagi jadi nafas yang mau mengambil gerak ini lagi gerak yang seperti itu agak ingin memaksimalin lagi tahun ini supaya itu sudah nah gimana ya dibilang gampang ya saya buat ini juga beberapa hari gitu memaksimalin karena enggak ada acuan yang saya bisa pakai refleksi jadi pada dasarnya ini semuanya sistem yang saya pakai itu benar sistem apa ya prinsip kerja pintu harmonika yang kita punya karena pelancaran glaringnya bekerja itu karena di sini tenaga hidroliknya udah enggak enggak maksimal lagi kuat sih kuat enggak maksimal lagi karena disini sudut sudut bearing itu enggak boleh ada yang salah harus sejajar sejajar karena dia mainnya tuh yang horizontal yang horizontal semua diagonal ya diagonal mainnya semua jadi antara ada yang diagonal ada yang pedos jadi ketemu enggak ada gerak nah itu di lapangan pasti akan menjadi mis-mis yang kayak gitu nah makanya saya sekarang di bawah saya pakai 1 tulik ditutup 1 jadi bagian perut jadi mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 yang mana 4, 5 hidrolik yang mana bawah besar yang kecil yang kecil dibantu dengan 2 ensel kan 2 dinamum 2 apa namanya 2 motor 2 motor penggerak yang 1 mungkin bak tablah 2 1 2 2 3 untuk menggerakkan hidroliknya karena harusnya secara teori jadi dia tergerak-gerak semua entah mungkin di lapangan itu mungkin terjadinya kesalahan pengelasan atau waktu ngelas pusing bearing itu yang namanya terjadi banyak kan enggak bisa presisi sekali menggiut itu yang membuat bearing itu harusnya gini jadi ketahan dia gerak ke atas buat dia habis tenaga tapi sekarang disempurnakan mencoba menempurnakan karena gimana ya dibilang secara teorinya dampak tapi kita kan gerak ini gerak ya kita kita berusaha memiripkan gerak manusia gitu kalau kita buat geraknya ya geraknya gini 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 dampak buat geraknya biar ada sini biar ada sini satu yang itu bagaimana kita memposisikan bearingnya bagaimana kita membuat pengaitnya bagaimana kita mencari titik bantu untuk beberapa engsel jadi kan kita gak bisa banyak-banyak banget selain bunyit selain budget juga kapasitas bisa dikutukan nanti kan bisa juga yang kedua kemarin kan kendala yang besar itu lumayan dari headset ya untuk tahun ini kira-kira gimana setelah belajar sedua kali setelah tahun kemarin pembelajaran barunya ternyata hidrolik sayang tenaga hidrolik bukan tergantung dia berapa uang ternyata dia tuh lost room jadi seberapa kekuatan yang kamu kasih dia dia nyesuaikan dengan lost berarti bukan bukan sekedar berapa kilo kapasitasnya tapi berapa listrik yang masuknya hidrolik saya pakai itu saya berapa mesti itu memang meja kerja saya ah iya hidrolik hidrolik itu sebenarnya gimana sih sekarang kan banyak nih orang yang mulai melihat kesempatan untuk menggunakan hidrolik di oboh-obohnya gimana sih dimana dapat hidrolik itu sebenarnya saya dapat hidroliknya itu ya emang ide oboh-oboh awalnya itu saya memang mendapat di meja kerja saya tau kan ya ya meja 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 servis ya meja servis yang bisa naik bisa turun disana saya berpikir awal saya berpikir itu adalah sebelum saya mendapat ide dari hidrolik saya kepikiran sama bagaimana caranya membuat oboh besar yang biar bisa lewat kebukitan karena foto gobel listrik karena foto gobel listrik solusi pertama saya buat tahun berapa ya 2008 ya saya buat bogok besar duduk tidur ya tapi tidur itu untuk memanipulasi gobel listrik setelah itu saya ingin mendirikan itu gimana ya caranya nah saya tahu kalau kayak apaan ya badi-badi di yang misal A yang mengatakan misal bergerak itu nah itu kok yang banyak sih jadinya itu sebenarnya yang membuat ide mbak Dimas nah belum kau sampean mikirnya gimana cara jerahin gak mungkin kan kita pakai tali gitu enggak enggak ini buat bogok kok menarik layangan kan enggak enggak karena itu belum terpecahkan oh kapel dapet idenya badi-badi itu saya buat bogok jadi badi-mas jadi badi-mas ya setelah itu setelah badi-mas masih saya mikir kok enak transformasinya ya badi jadi bogok saya kembangin konsep itu karena karena belum saya menemukan gimana caranya menggerakkan bogok ini biar bisa lewatin kabel iya karena kehabisan ide pada pada tahun depan selama Dimas saya mudah mikir gimana caranya geraknya tapi belum ketemu ide terkasih saya buat konsep yang sama transformer ya transformer dari truk rupa jadi robot saya dari badi saya rupa menjadi bogok nah itu sampian saya rupa sebenarnya sampian itu ide dasarnya adalah penjor penjor ya siap lihat pindah-pindah di pengembangan di kesiman kok keren kok bisa gemuk kok bisa-besar kok bisa diaplikasikan bagian variasi ini jadikan bogok keren itu asal itu baru saya mencoba menggali lagi oh ternyata di bengkel saya ada alat untuk menaikkan dan menyulungkan beban yang besar yang anggap 300 kg lebih gitu nah saya coba itu saya ngajak juga orang orang voltech kumpas dari sini kebetulan di bagian-bagian ya teknik saya kan gak gak terlalu memahami gimana itu teknik dimasukkan dimasukkan ke atau diambil sekarang ke dalam gogo nah biar biar orang teknik juga melihat oh bener ini ini beli secara ilmu teknik bener ini apa udah diayalin itu itu juga harus di jadi kelemahan kelemahan 2 tahun terakhir akan dijawab disini dijawab disini kalau belum terpecahkan tahun depan berapa persen berapa persen kira-kira efektivitas dari prototipe ini untuk merealisasikan gogo aslinya bener saya perusaha ini biar 80% fix bisa tinggal disekalakan tinggal disekalakan buat kelapanan untuk kelemahan kumbakarno ya saya mungkin jelasin beberapa penyakit ini yang membuat dia sesah dibangunkan di kumbakarno saya memakai dua hidrolit karena saya memang ingin buat big size di pikiran saya hidrolit meja kerja saya itu bisa mengangkat motor 300 kg untuk usia buat big size nanti kali dua itu ternyata itu bukan yang gitu yang ternyata dia nostrum seberapa beban yang kamu kasih ini akan mengikat sesuai dengan seterbukus jadi over beban dia akan ledak dinamonya yang akan kosong lalu over banget setelah itu dia pakai idrolit dua kesalahan saya itu jadi istilahnya idrolit A dan B dia itu gak gak sinkron gak sinkron jadi dia independen sendiri-sendiri jadi gerak itu kita secara kasar mata susah mulai ini tekanannya berapa dan ini berapa kasih tekanan saya gak punya latihan masing-masing kanan kiri itu dengan beban berbeda kita gak tahu istilahnya setelah saya buat baru rata kaki seperti ini tidur naik beres oke setelah saya kaitkan antara kaki dan kaki kanan kaki kiri istilahnya jadi pinggul itu mau balapan ya balapan ya tak balance naik ya tak balance nah disana ada penyakit yang mulai nah gerakan kaki itu bukan bukan rata gini ini dia nah tapi naiknya biar sama iya nah jadi pinggul itu kayak gini dia kotak kotak satu kotak satu kotak satu itu biar bisa rata tuh nah fleksibelnya sini ini pinggangnya itu yang membuat lama sekali caranya mencari itu mencari mencari sebenarnya belum-belum belum ketemu sih itu kan tapi itu platform paling sebenarnya yang paling itu itu salah satu itu bukan itu menurut saya bukan itu solusinya tapi itu yang mendekati ya terpaksa karena waktu juga kalian ketepet nah itu pertama hidroliknya gak sinkron antara kanan dan kiri nah setiap proses nah entah baru minggu saya percaya tadi lupa ini saya coba maksud beban 100 kg di leher tapi kan itu beban di titik yang sama ya ya kan kita gak tampil beban itu memanjang jadi sistem mungkin tuas itu semakin banyak ini coba dipasang 100 kg saya saya mikir mungkin tampon saya 100 kg paling di bagian 50 kg 60 kg nah yang terjadi anggap dah segini ini lehernya kepala guntas kayak hampir sepuluh kepat tinggi gomongnya iya 2 meter 80 atau 3 meter tambah ketua kan nah kayak gini jadi harusnya segini udah naik iya nah tambah lagi sepertiga aja secara grafitasi otomatis kan pembagian pengukitnya gak gak kuat jadi misalnya kayak gini yang yang awalnya segini jadi karena ditambah kepalanya otomatis sedikitnya iya nah otomatis besi besi yang konstruksinya itu buat rata itu yang membuat dia jukur harusnya nah kayak gini ya contohnya besar harusnya kayak gini konstruksinya nah gede di bongkol misalnya misalnya pipanya 3 in 2 in 1 in kecil-kecilnya kecil-kecilnya kecilnya dikali banyak dibuat sistem laging kayak gitu harus pasti gak patah di bawah kayak gitu itulah pada dasarnya dan kesalahan-kesalahan yang dapat diambil ya mau diperbaiki sekarang ya jadi jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin mencoba hidrolik nah mungkin treatmentnya sebelum kita pikirin dulu berapa kilo kira-kira gomong kita kalau kita mau dan tidur bangun itu kan udah melawan gravitasi itu di sudut 45 derajah kita akan menemukan pepan yang lebih berat setelah lewat baru diaringan beda halnya dengan situasi ini ya mendorong ke atasnya kita ini kan lebih lebih terasa di bawahnya lebih berat gitu nah jadi setiap apapun gerahannya lebih baik kita coba kita pasang depan dinulik terangkai dulu jadi paha coba pahanya pasang depan jadi padan coba pahanya pasang depan dan jangan lupa sampai ukur kepala kepala yang juga ditambahin beban setelah setelah konstruksi itu bisa berdiri jadi disini tambahin beban tambahin beban tambahin beban tambahin beban terus kita cepatkan dulu ya setelah itu aman naiknya setelahnya 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 yang kalah yang kecil lalu kita ulang kemarin itu kan setelahnya oke lah dari sore kita nyumbangkan naik turun gampang itu kalau saya pribadi melihat turunnya agak kasar itu juga satu masalah nah jadi hidrolik itu gini dia ada sistemnya mengubang nah mengubang itu kan dorongnya dorong kalau di setelah naik kita bisa scale atau gimana kayak mau pelan atau gimana nah kemarin emang sengaja saya pelangkan setelah dia naik saya turunin pelan nah pelan ini setelah dia 45 derajat itu bebannya luar biasa ya saya kan bakkerannya lemak iya yang kalah itu kan hidrolik pipa yang kalah karena ditekan sama beban ini makannya jebolnya di sini karena itu kekuatan pipa kan pelan jatuh gini pelan 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 pecah patah yang terbaik ini coba nanti buat temen-temen yang bikin coba gunakan hidrolik atau dengan keapa lebih biar biar lebih maksimal ya biar lebih biar lebih maksimal ya maksimal ya biar lebih maksimal ya ya sekian dari saya udah bisa menginspirasi lah bisa menginspirasi untuk bisa berbagi apa temennya pengalaman ya nanti kan kita explore lagi ya kalau perlu nanti mesinnya hidroliknya kita share nanti kita sharing lagi pengalaman saya mas pasti bakal share-share lagi di agenda apa youtube facebook nanti youtube saya facebook juga kan punya fanfitnya fanfix semuanya lah share-share oke untuk semua selamat malam